Intro Kembali lagi di channel rumah kopun organik Bersama saya Julian Tosamosir Sahabat rumah kopun organik Di depan saya sudah ada kulit telur Dari limbah rumah tangga Harian Jadi ini kita bisa memanfaatkan Sebagai pupuk yang bagus Untuk tanaman kita Salah satu fungsinya adalah penguat batang Ini biasanya saya gunakan Di kebun saya di pekarangan ini Untuk skala rumah tangga Kalau skala luas mungkin beda ceritanya Tapi kalau untuk di kebun pekarangan Kita bisa gunakan ini Sebagai salah satu alternatif Pupuk Daripada kita membeli pupuk yang lain Yang merek-merek yang lain Seperti apa caranya Sangat mudah sekali Yang pertama ya dikumpulkan pastinya Kulit telurnya Setelah itu nanti dijemur Dijemur Setelah itu dijemur Nanti bisa ditumbuk Bisa ditumbuk menggunakan lesung Kalau ada Atau ulekan Nah yang hari ini Saya akan menggunakan blender Kita akan Masukkan Kulit-kulit telurnya Kita akan coba blender Bapak ibu ini tidak sedang demo masak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ya hasilnya cukup halus ya Saya akan coba ambil Berasap Jadi ini dia cangkang telur Yang sudah kita blender halus Jadi pupuk serbuk Yang kita siap gunakan Untuk tanaman kita Sebelum kita gunakan Saya mau menjelaskan Kepada bapak ibu Sahabat rumah kebun organik Kandungan yang ada di dalam Cangkang telur ini Menurut Menurut penelitian dari Ori tahun 2011 Cangkang kulit telur ini Mengandung 98,2% Kalsium karbonat 0,9% Magnesium 0,9% Fosfor Dan membran cangkang terdiri dari 69,2% Protein 2,7% Lemak 1,5% Air Dan 27,2% Abu Ini kandungan Kandungan yang ada di dalam Cangkang kulit telur ini Itu kenapa saya katakan tadi Beberapa tulisan yang saya baca juga Mengatakan itu 90% Nah ini penelitian ini Mengatakan 98% Kalsium itu bermanfaat Untuk Menguatkan Batang Batang tanaman Ini juga bagus untuk Tanaman yang sedang dalam Fase Generatif Untuk bunga dan buah Ya beberapa manfaatnya Saya juga sudah pernah jelaskan Yaitu sebagai Wadah semai Bapak Ibu Kita bisa menggunakan Cangkang kulit telur itu Sebagai wadah semai Tentunya Jangan dihancurkan ya Masih utuh Terus sebagai Pengganti kapur dolomit Dolomit pertanian Untuk menaikkan pH tanah pH tanah yang cenderung asam Itu bisa dinaikkan Sampai ke netral Tetapi memang Kalau ada yang bertanya Kalau untuk lahan yang luas Bagaimana Pak Makaiannya mungkin Untuk lahan 1 hektare Mungkin bisa bertonton Untuk kulit telur yang diperlukan Tapi ini saya jelaskan Untuk skala rumah tangga ya Kalau mau digunakan juga Di Lahan yang luas Bisa Tapi kebutuhan materialnya Cukup besar Seperti itu Nah itu salah satu yang membuat Organik Tidak terlalu diminati Karena Kebutuhan material yang diperlukan Itu cukup besar Cara pengaplikasiannya Atau penggunaannya Juga cukup mudah Ya Kalau ini kita mau gunakan Sebagai Pengendali Sekaligus pengendali hama Kita bisa taburkan di bagian Atas media tanam kita Ya Di sekitaran Media tanam ini Seperti ini Jadi kalau siput nanti akan lewat Dia akan melewati Pecahan-pecahan ini Dan akan nempel di Dagingnya ya Karena siput kan Tidak punya kaki Dia akan merambat Jadi nempel Dia akan menggeliat Dan Bisa kemungkinan Mati Sepertinya Yang berikutnya Bisa juga kita Gali sedikit ya Gali sedikit lahannya Seperti ini Kita gali dan Taburkan Seperti ini Seberapa banyak Ya Kalau Diperkirakan itu Sekitar 2 sendok Sampai 3 sendok makan Per pohon Nah ini pohon kalinya Saya taburin ini Supaya Karena usianya tua Atau lama Jadi supaya Batangnya Lebih kuat Karena saya masih perlu Menggunakan Penopang Daunnya banyak Dan takutnya Kena angin Jadi patah Supaya dia lebih kuat Pegangannya Nah kira-kira itu Informasi yang saya Dapat sampaikan Terkait Manfaat dari Limbah kulit telur Sebagai Pupuk alternatif Bagi kebun Atau tanaman kita Saya Julianto Samosir Channel rumah kebun organik Mudah-mudahan Bermanfaat Dan menginspirasi Dimanapun kita berada Jangan lupa untuk Menanam Kita Rawat Panen Dan nikmati Yang pasti bahagia Bye-bye Terima kasih Terima kasih.